Irigasi tertimbun akibat banjir ratusan hektar sawah warga kekeringan. Untuk membuka kembali drainase, ratusan warga terpaksa melakukan gotong royong secara manual. Ratusan warga secara mandiri gotong royong memperbaiki saluran irigasi persawahan di lingkungan Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Gotong royong ini dilakukan lantaran pasca banjir pandang Oktober 2022 lalu membuat saluran irigasi tersumbat tertutup lumpur. Sudah setahun lebih warga tidak menanam padi karena kesulitan mendapatkan air dari hulu sungai. Bantuan dari pemerintah yang diharapkan dapat membuka saluran irigasi untuk masyarakat tak kunjung ada. Warga dari empat lingkungan di Kelurahan Sinyonyoi bersama dengan Babin Sakuramil Kaluku yang bertugas di Sinyonyoi akhirnya bahu-membahu untuk memperbaiki irigasi persawahan. Diketahui luas persawahan yang terdapat banjir tahun lalu sebanyak 450 hektare dan sampai saat ini belum dapat ditanami. Karena ini sekarang ini sungai Kelurahan Sinyonyoi, kondisi bendungannya sudah rusak karena terjadinya pendang kalang akhirnya waktu banjir. Namun pada saat itu sudah pernah dibantu dari Kabupaten, tapi setelah hujan tertimbung kembali karena bendungan sudah rusak dan tidak ada tempat penumpungan termasuk pintu air sudah rusak. Makanya kami berpaksa kagotong royong. Ini berapa luas sawah yang terdampak banjir setahun lalu? Luas sawah untuk Kelurahan Sinyonyoi yang terdampak banjir ini termasuk yang diikuti mulai dari seluruh sekundar perimanan tasir sebanyak 490 hektare. Sudah setahun ini petani gagal tanam, lantaran sulitnya mendapatkan air akibat saluran irigasi yang tertutup pasca banjir. Diharapkan dengan gotong royong ini petani bisa kembali turun ke sawah hingga pertanian kembali normal. Dari Mamuju, Prendi Kristian, AY News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!